Hai 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 semuanya Kenalin nama aku Nur Hayatimaki Hamada Kalian bisa manggil aku Mada Disini Aku mau menjelaskan sedikit Tentang fenomenologi Dan keterkaitannya dengan Teori struktural konsensus Penasaran dengan penjelasannya? Yuk mari kita simak Sesuai dengan penjelasan di atas Penas fenomenologi adalah Kajian tentang kehidupan manusia Nampak atau terlihat bagaimana Mekanisme penampakannya Contohnya yaitu Fenomena yang terjadi di masyarakat kita Banyaknya anak muda yang memiliki Eksistensi dan gengsi tinggi Namun tidak sebanding dengan Kondisi ekonomi yang mereka miliki Contoh nyata yang saya ambil Yaitu masyarakat kita Memiliki asumsi bahwa Orang yang menggunakan iPhone Dinilai dengan orang yang kaya Dan tidak ketinggalan zaman Ini merupakan sebuah Keresahan orang tua Untuk memenuhi standar sosial Yang tidak ada habisnya Ini merupakan sebuah Pemanfaatan teknologi yang salah dapat terjadi tindakan-tindakan tidak senonoh. Dengan perekonomian yang sulit, namun untuk memenuhi gengsi dan eksistensi yang elit, seseorang dapat berusaha mendapatkan uang dari segala sumber. Contohnya yaitu membuat serta menyebarkan video keasusilaan ke media sosial berbayar seperti OnlyFans. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!